Setelah itu pemirsa, masjid di sejumlah daerah memiliki tradisi bagi-bagi takjil dengan menu bubur khas. Seperti di Semarang, Jawa Tengah, masjid pekojat membagikan bubur India bagi warga sekitar. Sementara di Tuban, Jawa Timur, bubur muhdor dipilih demi melestarikan tradisi turun-temurun. Sejak sore hari, warga raya labat desakan mengantre demi mendapatkan bubur muhdor gratis di Jalan Pemuda Kelurahan Kutorjo, Kepupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, bubur muhdor benar-benar dinanti penikmatnya karena sempat terhenti 2 tahun imbas tingginya kasus COVID-19 di Tuban, Jawa Timur. Bubur yang sudah ada sejak tahun 1937 ini ditunggu karena memiliki keunikan. Selain rasa yang penuh rempah, bubur yang namanya diambil dari nama masjid muhdor itu dimasak oleh seluruh laki-laki keturunan Arab, mulai dari menacik bumbu hingga memasak. Bahannya ada beras, santan, ikan, apa namanya? Seperti kambing ya, ikan, sapi ya. Kemudian ada bukit gulai itu kan rempah-rempah semua itu. Dan santan ada, ya banyak lah, ada bawang-bawangnya ada sebagainya. Ini kan dari dulu ya sudah seperti itu, tidak ada perubahan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, Masjid Jami Pekojan kembali menggelar pembagian bubur India yang rutin digelar tiap tahun selama Ramadan. Masjid yang berada di jalan petolongan kota Semarang ini memilih bubur India mengingat lokasi masjid berada di lingkungan permukiman warga keturunan India. Berbeda dengan bubur pada umumnya, bubur dengan campuran jahe, serai, kayu manis ini dimasak lebih dari 4 jam. Bahkan untuk menjaga cita rasa, curu masak dilakukan oleh generasi keempat keturunan India. Bubur India ini ada rempah-rempahnya. Nah itu yang memperbedakan bubur yang ada di Semarang. Cita rasa yang khas rempah memang cocok disantap sebagai menu berbuka puasa. Tak heran 250 mangkuk bubur India yang disediakan selalu habis di serbu. Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur India, bisa datang langsung ke Masjid Jami Pekojan. Jangan lupa patuhi perutu kesehatan. TV Hutan melaporkan.